Intro Kecelakaan truk menabrak mobil diesel yang sedang berhenti di tol kilometer 19 Belmerah, Medan mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Korban meninggal dunia tersebut diketahui bernama Nazir, warga Jalan Aluminium 1 Tanjung Mulia. Korban meninggal di tempat akibat tertimpa mobil diesel tersebut. Setelah jasad korban dievakuasi pihak jasa marga dan dibantu masyarakat setempat yang datang dari ruas jalan tol, mobil truk mengeluarkan percikan api sehingga mobil diesel tersebut terbakar. Api segera dipadamkan setelah pemadam kebakaran tiba di lokasi. Siwa kesalahan ini seperti apa? Jadi untuk sementara, sementara di lapangan, kalau diserah kesalahan ini antara mobil truk dengan kol diesel, yang mana mobil sel tersebut dan mobil truk pasang dari area persamaan, dari arah tol, dan tersebut yang menuju ke lawan. Yang mana mobil kondisor tersebut merupakan pekerja dari tol ini berhenti posisi bawang panas sebelah gini. Dan mobil truk yang datang dari selah arah toh pengesetia, itu dimungkinkan atau diduga kehilangan kendali, kehilangan kendali sehingga mengambil dari posisi kelawanan jalan, dan menyenggol mobil kondisor yang berhenti tersebut. Dan untuk korban, untuk sementara kita ketahui dari hasil cek di lapangan ini, satu orang yang memudahkan mobil, memudahkan mobil dari mobil yang tersebut. Saya, rupanya saya tengok mobil itu ngerem mendadak tiba-tiba, baru oleng mobil itu, ada orang pencet saya tengok di situ, kementar saya. Meninggal di situ atau gimana? Ya, langsung mati, langsung di tempat. Berarti sebelum terbakar ya, Bu? Sebelum, belum terbakar. Udah gitu, Bu? Langsung, terbakar gimana dia tadi? Terbakarnya kurangnya tiba-tiba datang api dari situ, kan? Seperti sarong ledakan tadi, Bu? Iya, ledakan jual gitu, baru keluar api, berlarianlah semua. Berarti korban meninggal dunia, Bu? Iya. Siapa namanya, Bu? Sukesi. Sukesi? Dari Medan Sumatera Utara, Abdul Meliala, Tribrata TV, Salam Tribrata. Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax